Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Mulek Sejarah Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu semestari Yang kali ini masih tetap berjudul Dia mengincar suamiku part yang ketiga Cerita pada kali ini masih tetap ditulis oleh mas Ramudan Ahdi Dan nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung Yuk daripada kita lama-lama Daripada kita penasaran nih bagaimana kelanjutan ceritanya Kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya Berarti kan baik-baik karena ceritanya Akan segera saya mulai Mas Aku bangkit dan juga membelum mas Kai ada apa Tadi aku dengar adanya berpisik Siapa Tidak tahu tapi suaranya seperti wanita Pasti dahli ya Mas Sebaiknya Cepat tabur garam itu Biar dia tidak masuk ke dalam rumah Jujur sayang Mas tidak begitu percaya dengan hal-hal semacam itu Aku juga mas Tapi kamu lihat sendirikan Loncang itu berbunyi dengan sendirinya Iya Kamu tunggu disini Mas Kai berjalan ke ruang tamu Mengambil kantong kerasa hitam Yang kuletakan dekat pintu Bergegas aku pergi ke dapur Mematikan kompor Lalu pergi ke teras Kemudian Rumput di halaman bergerak Sontak aku melihat ke arah sana dan Srek Srek Ada sesuatu yang bergerak di dalam Rumputan Mas Panggilku Suara itu bergerak cepat ke arahku Spontan aku melanggar mundur Mas Kemudian Aku berteriak Iya Sahut mas Kai dari belakang rumah Seekor tikus berukuran besar Tiba-tiba keluar dari rumputan Melempat ke arahku Sontak aku berteriak dan berlari ke dalam rumah Lalu kemudian Berak Kututup pintu dengan kencang Terdengar suara langkah kangi dari samping rumah Rah Fira Teriak mas Kai dari luar rumah Mas Sahutku Berdiri di balik pintu Kenapa tadi teriak Ada tikus di teras mas Sahutku Tidak ada yang Aku membuka pintu perlahan Lalu mengamati Setiap sudut teras Ya Tikus itu sudah tidak ada Tadi ada tikus gede banget Mas Kai tergekeh Mana ada tikus gede di kebun sawit yang Aku tidak bohong mas Tikusnya sebesar kucing kecil Biasanya tikus kebun itu kecil-kecil Aneh kalau ada tikus ukuran besar Ya mungkin itu tikus jadi-jadian Ih kamu itu ada-ada saja Mas Kai berjalan ke samping rumah Mau kemana mas Tanya aku sembari mengikutinya Tadi sebelum selesai tabur garamnya Kamu tunggu Di dalam saja Sahutnya Yang berjalan di depan Ya aku ikut mas Aku berjalan cepat mengejarnya Lalu berjalan bersama ke belakang rumah Loh plastiknya mana Wocok mas Kai sembari mengedarkan pandangan Tadi mas taruh dimana Tadi mas taruh disini Kok sekarang hilang Terlihat ada tebaran garam Yang mengarah ke deretan pohon sawit Mas Kai pun menyadarinya Ia berjalan mengikuti tebaran garam itu Tebarannya terhenti Tepat di salah satu pohon sawit Mas Kai berjalan mengitarinya Ada Teriaknya bergegas Aku mengambilinya Tapi kok ancur begini ya Plas hitam itu sudah terkoyang Sangat parah Hingga garamnya berserakan di tanah Mungkin itu ulat tegustah di mas Mana ada tegustah makan garam ya Apa mungkin papi hutan Apalagi itu Rasanya tidak mungkin Soalnya bentuk koyakannya Seperti dicakar kucing berkali-kali Memang disini ada kucing Sepengatuan masih tidak ada Jadi menurut mas ini ulas siapa Siapa lagi kalau bukan Dalia Dia pasti tidak suka dengan rencana ini Terus gimana mas Garamnya sudah tumbuh semua Gimana ya Ia terdiam sebentar lalu membuka baju Kenapa buka baju mas Tanya aku terkejut sekaligus heran Ini buat wadah garamnya sayang Balasnya Oh gitu Mas Kai mulai mengumpulkan garam yang berserakan di tanah Semoga saja cukup Ucapnya Tirit-tirit mas Yang penting sekeliling rumah ditambur garam Iya Ia bangkit lalu melanjutkan menabur garam Sementara aku berjalan di belakangnya Jangan sampai kurang mas Ucapku Iya semoga saja tidak kurang Bagian belakang rumah sudah Sekarang tinggal bagian terakhir samping kanan Duh sepertinya tidak cukup Ucap mas Kai Aku melihat sisa garam di bajunya Ya hanya tersisa sedikit Sedikit saja mas Yang penting sampai ujung Kurang berapa langkah sampai di ujung Ya sudah tidak ada garamnya tersisa Gimana ini sayang Tanya mas Kai Mas kibas-kibas saja bajunya Biar garamnya menempel berjatuhan Usulku Nah ini bagus Mas Kai mulai mengibaskan baju Sembari berjalan Kesamping sampai ujung Nah beres Ia tersenyum lebar Yuk ke dalam Malu kalau sampai dilihat orang Siapa yang mau lihat sayang Kan tidak ada orang Ataupun tetangga disini Ya berarti malu dilihat sama yang bukan orang Mas Kai tergekeh Lalu kami pun berjalan ke teras Loh pintunya terbuka Ucapku Iya perasaan tadi ditutup Aku melangkah ke teras Dan terdengar suara orang Dari dalam rumah Ada orang mas Bisiku sembari mengetikan langkah Takut Mas Kai masuk ke dalam Pak Kai Dari mana Kau tidak pakai baju Terdengar suara mirip Pak Baim Aku pun masuk ke dalam rumah Dan benar ada Pak Baim Dan dua orang lain Dari belakang pak Balas mas Kai Dengan jantung Pak Baim melariku Wah ternyata sama Bu Fira ya Ucapnya lalu tersenyum dengan lebar Hal itu membuat suasana Semakin canggung Tadi Mas Kai Mau mengajari saya Naik ke pohon sawit pak Eh laku Saya tersenyum tipis Pak Kai ini ada-ada saja Istrinya sedang hamil Kok diajari naik ke pohon sawit Buah jaga-jaga Kalau ada pebi hutan pak Oh iya Waktu bapak datang Apa pintunya terbuka Pintunya tertutup bu Tapi tadi ada perubahan sentik Yang berdiri di teras Dan suruh kami masuk Perumahan cantik Siapa? Tanya aku dengan bingung Wah Saya tidak sempat kenalan Bu Yang jelas Wajahnya cantik sekali Rabotnya panjang Terus dia pakai baju Kebahaya warna kuning Jelas Pak Baim Oh Mbak Lia Sekarang dia pergi kemana? Tanya Mas Kai Tadi pergi ke arah pergampungan Cuma saya heran Belum pernah Lihat dia sebelumnya Ya dia memang warga baru pak Kebetulan tadi Ya Diminta Bantu bersih-bersih rumah Sama Pak RT Wah Nanti saya tanyakan ke Pak RT Aku menata Mas Kai Dan ia tersenyum Seraya menarik tanganku Agar berdiri di sampingnya Itu pasti Dahlia Aku menggangguk Dan dalam hatiku Ya aku berharap Ini benar-benar Bisa membuat dia pergi Dan ia segera Benar-benar pergi Dan tidak akan kembali lagi Mas Kai Memperkenalkanku Dengan dua orang Yang datang Bersama Pak Baim Tono dan juga Kemal Keduanya adalah pekerja Yang sengaja dipanggil Untuk membersihkan Alaman depan Kok Mas tidak bilang-bilang Protesku Mas lupa Saya ambilkan minum dulu pak Saya tidak lama bu Mau langsung balik ke kantor Saat Pak Baim Kita ngobrol sebentar pak Mas Kai duduk di sofa Pakai baju dulu mas Ucapku Seraya berlalu pergi Ke dapur Pak Baim sudah biasa Melihat mas begini Benar kan pak Balas mas Kai Iya bu Malumlah kita kan Biasa di lapangan Sahut Pak Baim Dan Berengkas aku Mersiapkan tiga gelas sirup Dan menaruhnya Di atas nampan Tau begitu Saya ajak kenalan tadi pak Samar terdengar Suara Pak Baim Saatku Kembali ke ruang tamu Ternyata Ia masih penasaran Dengan Dahlia Seandainya Sejak ia tahu Dahlia adalah sosok Kuntilanak kuning Yang memiliki wujud Mengerikan Jangan pak Dia galak Sahutku Seraya berbelok Perluang tamu Segala-galanya perempuan Bu Pasti bisa ditaklukkan Sahut Pak Baim Ingat istri di rumah pak Timpal mas Kai Iya berjanda pak Cuma saya masih heran Saman modern seperti ini Kok masih ada orang yang Kerja pakai kebayang Dan kain batik Apa tidak ribet ya Ya mungkin dia memang Nyaman pakai itu pak Sahutku Sembar meletangkan Nampan di atas meja Loh kok cuma tiga Protes mas Kai Buat mas mana Mas juga mau Kenapa tidak bilang Dari tadi Sahutku Iya Mas juga kan haus Habis manjat pohon Pak Baim tertawa Minum punya saya aja pak Jangan pak Biar saya ambilkan lagi saja Sahutku Aku kembali ke dapur Dan membuatkan minuman Untuk mas Kai Hampir 20 menit Aku duduk di teras Menghamati mas Kai Tono dan Kemal Yang sedang membersihkan Halaman Sementara Pak Baim Sudah kembali ke kantor 10 menit yang lalu Hati-hati Ton Nanti ada tinggung Seukuran kucing Sindir mas Kai Sambil meliriku Mana ada tinggung Seukuran kucing pak Sahut Tono Iya Pak Kai memang suka Menggada-gada Timpalku Kan kamu sendiri Yang tadi bilang Lihat tikus Ukuran kucing Aku melotot Kepadanya Spontan ia Tersenyum lebar Membuat wajahnya Terlihat tampan Entah kenapa Mataku malah fokus Pada dadanya Yang bidang Dan bergeringat Itu membuat Aliran darah ini Mengalir daras Mas Kai Menolong padaku Mengangkat kedua Anisnya Ada apa Tanyanya Aku menggeleng Lalu mengalihkan Pandangan ke arah Deretan pohon sawit Sekilas ada Kepala seseorang Mengitip dari Salah satu pohon Namun hanya Dalam satu Kedipan mata Orang itu Sudah hilang Siapa itu Ku tata pohon tadi Tapi orang itu Tidak juga terlihat Apakah ku salah lihat Saking Terlalu fokusnya Menata pohon itu Hingga tidak sadar Kalau mas Kai Sudah ada di dekatku Spontan aku Menundukan Kepalaku Dan juga pandangan Kenapa nunduk Tanyanya Gak apa-apa mas Padahal Kami sudah menikah Dua setengah tahun Namun kenapa hari ini Ada perasaan jagung Saat melihatnya Tidak pakai baju Aneh sekali Saya ngambilkan makanan Untuk Tono sama Kemal Sekalian untuk kamu Dan juga mas juga Aku bangkit Eh tapi mas Di dapur cuma ada Sob ayam Tadi bangkit kan Kamu beli teme dan tahu kan Iya mas mau Iya kurang saja Nanti kita makan bareng Di teras Baik mas Pergegas aku pergi Ke dapur Menyiapkan makanan Setelah semuanya siap Kupanggil mas Kai Untuk membantu Membawa makanan itu Ke teras Tono Kemal Ayo makan dulu Ajak mas Kai Yang sudah duduk Bersama aku di lantai Ia makan dulu Nanti baru lanjut Berisikan lagi Ucapku Tono dan Kemal Meletakkan arit besar Di dekat temukan rumbut Ia bergabung Dengan ku dan mas Kai Duduk di lantai teras Dan memangnya Perusahaan ini Tidak punya Pemotong rumbut Masin mas Tanyaku pada mas Kai Yang sedang Memakan tahu Ada kok pak Sahutnya sambil Mengunya Kok Tono sama Kemal Disuruh pakai Yang manual sih Mas Kai Menoleh pada kedua Anak buahnya itu Sebaru beberapa kali Mengangkat alis Tandanya ia ingin Agar anak buahnya Yang menjawab Sebenarnya pak Kai Sudah meminta saya Bawa pemotong mesin Bu Tapi Tidak jadi Palas Tono Kenapa Tanyaku Soalnya mereka Kesini jalan kaki Sayang Kasian kalau harus Meneteng mesin Dari kantor Ya lagian kan Halaman rumah kita Juga kan Tidak begitu besar Sementara juga kan Selesai Jelas mas Kai Oh iya Saya baru ingat Kalau papa Im Tidak bawa mobil Nah itu Sahut mas Kai Selesai makan Aku langsung mencuci piring Di dapur tiba-tiba Punggung ini Terasa kaku dan pegang Diikuti belu kutuk Yang meremak Aku celingat-celinguk Takut Dahlia tiba-tiba muncul Aku bersenandung pelan Untuk memecang handingan Dan mengalihkan perhatian Agar tidak takut Terdengar suara langkah kaki Mendekat Sepantin aku menoleh Ternyata itu mas Kai Sejak kapan Kamu bisa nyinden Tanyanya Siapa yang nyinden mas Aku balik bertanya Dengan bingung Kamu Aku Dari tadi Nyanyi lagu barat Kesukaanku kok Mas bisa membedakan Mana lagu barat Dan juga lagu sinden Sayang Tadi suara kamu Kayak sinden profesional Mas sampai terhanyut Dengarnya Ah mas itu Bisa aja Namun aku melihat curiga Kalau suara yang Mas Kai dengar Adalah suara Dalia Jangan-jangan itu Suara Dalia Ya tebakku Jelas sekali Itu suara kamu Lagian Dia kan Tidak bisa masuk Kesini lagi Tapi mas Ah Tiba-tiba Kepalaku pusing sekali Dengan goyah Beruntung mas Kai Dengan cepat Menantu buku Kamu kenapa yang Tanyanya Penuh kekhawatiran Kepalaku sakit Banget mas Balasku sambil Memegang kepala Kita ke dokter Sekarang ya Aku mengeleng bulan Tidak usah mas Aku mau istirahat Saja di kamar Ya sudah Kalau begitu Mas Kai kemudian Mengantarkanku Dan Kemudian Aku pun Berbaring Biasanya Tidur sebentar saja Sudah hilang sakitnya mas Ucapku Dan kamu yakin Iya Kamu temani tono Dan juga gemel saja Kalau ada apa-apa Panggil mas ya Ucapnya sebelum Keluar kamar Aku memencamkan mata Vira Safira Terdengar suara Seseorang memanggil Lama aku Sudah tak aku Buka mata Dan dimana ini Aku bingung Saat tiba-tiba Sudah ada di tengah hutan Mas Mas Teriaku Sebaru menyusuri Jalan setapak Safira Lagi-lagi Ada seseorang Yang memanggilku Suara wanita Kuenarkan pandangan Karena curiga Kalau itu adalah Dahlia Ia sedang duduk Di salah satu pohon Di dekatku Menataku Dengan mata yang Merah menyala Dan liat turun Perlahan Serah yang mengembangkan Gaun kuningnya Bergegas aku berlari Sekejap mungkin Ngomong kemana Safira Ucapnya Lalu tertawa Melengking Aku bisa merasakan Kalau ia sedang Mengejarku Perhatikan Langkahmu Fira Tidak berasal Lama Kali ini Kakiku Seperti Gilangan bijakan Aku terjebur Kedalam air Tolong Tolong Spontan Aku berteriak Sebaru Menggapai tepian Saat aku Naik ke daratan Ada yang menarik Kakiku Seketika itu Aku tenggelam Tubuh ini Meluncur Dengan cepat Kedalam air Aku mulai Merasa sesat Serta ada Tekanan yang Sangat kuat Di kendang kering aku Ini cuma mimpi Fira Aku mensuggesti Diriku Sembari menarik Nafas Namun Air malah Memenuhi Lubang hidung Mas kai Aku berteriak Kencang Hingga air Memasuki kerongkongan Aku rasakan Tubuh ini Bergetar dengan Hebat Rah Fira Berdengar suara mas kai Seperti aku Memegang mata Dan sembari menarik Nafas panjang Telinga ini Benar-benar Berdering kencang Aku menata wajah mas kai Mulutnya bergerak Tapi tidak terdengar Suara sedikit pun Panik Aku beristighfar Berkali-kali Hingga pendengaranku Kembali perlahan Sayang Kini aku bisa Mendengar suara mas kai Meski pelan Dan aku pun Bangkit Langsung memeluknya Kamu kenapa Bisiknya Aku mimpi buruk mas Mimpi dia lagi Iya Anggap saja itu hanya Bunga tidur Jangan terlalu dipikirkan Tapi mas Mimpinya sangat menakutkan mas Aku sampai di Sudah Mas kan meletakkan jari telunjuknya Tepat di mulutku Sudah jangan diceritakan Sebaiknya sekarang kamu siap-siap Kita harus berangkat sekarang Berangkat kemana Tanya aku dengan bingung Yang ke pasar Kan kita mau belanja Untuk pengajian besok Sekarang Ya kenapa tidak besok Pagi saja sih mas Mas kai meletakkan Punggung tangannya Di dahiku Kamu baik-baik saja kan Memangnya kenapa mas Aku semakin bingung Dengan sikapnya Sekarang sudah pagi sayang Hah Udah pagi Aku terkejut Lalu menolak Ke arah jendela Suasana di luar Sepertinya masih gelap Ah Mas jangan bercanda Mas tidak bercanda Kalau kamu tidak percaya Coba lihat ponselku saja Kurai ponsel di atas nakas Lalu melihat jam Waktu menunjukkan pukul Setengah enam pagi Hah Bagaimana bisa Apakah aku tertidur selama itu Gimana Mas tidak bercanda kan Ucap mas kai Benar-benar meyakinkan Aku mengganggu pelan Masih memasang wajah bingung Masih belum bisa Mencernah kejadian yang aneh ini Tidur lebih dari Kemarin siang Lebih dari 12 jam Kenapa mas Tidak membangunkanku Protesku Tadi kan mas sudah bangunkan Mas kai turun dari tempat tidur Maksudnya kenapa Tidak membangunkanku Dari kemarin sore Kemarin sore Saudnya seranya Mengambil baju di lemari Iya kemarin kan Sore kamu itu kan tidur ya Balasnya Sambil mengganti baju Aku tidur mas Iya tapi Sekitar jam 5 sore Kamu sudah bangun Terus langsung masak Untuk makan malam Masak Bagaimana Aku bisa masak Sambil tidur mas Mas kai malah tertawa Sebaiknya Kamu cuci muka Ucapnya Sembari berlalu Keluar kamar Mas mau kemana Tanyaku Sembari duduk Di ujung tempat tidur Mas mau memanaskan mobil Sahutnya Mobil siapa Mobil Bapak Im Aku mengejarnya Hingga ke teras Terlihat ada mobil Yang sudah terparkir Di depan rumah Benar itu mobil milik Bapak Im Kapan Bapak Im Kesini mas Mas kai meliriku Wajahnya tampak kesal Sudah tidak lucu sayang Cepat kamu ganti baju Atau mandi Mas harus mengembalikan mobil ini Sebelum pukul 11 Siapa yang lucu Kamu Aku sudah tidak melucu mas Aku benar-benar bertanya Mempertanyakan hal yang seharusnya Kamu sudah tahu Itu aneh dan tidak lucu ya Aku tidak tahu mas Mas kai berjalan mengambiliku Matanya menyuruh tajam Kalau begitu Apa yang kamu ingat Seingatku Kepala ini pusing sekali Aku terus tidur Kamu sendiri yang mengantarkanku ke kamar Iya Tapi beberapa jam kemudian Kamu itu bangun ya Aku tidak bangun mas Baru bangun pagi ini Kalau kamu tidak bangun Siapa yang masak makan malam Siapa juga yang menemanku Menonton sepak bola Jelas-jelas itu kamu Mas yakin itu aku Aku curiga kalau ini Ada hubungannya dengan Dahlia Apa mungkin ia menyamar Menjadi diriku Yakin Memang siapa lagi Dahlia Tidak mungkin sayang Mas yakin 100% Kalau itu kamu Ya meskipun Sikap kamu memang agak aneh Aneh gimana Nanti saja mas ceritakan Sekarang kamu siap-siap dulu Nanti keberusian Tapi aku penasaran mas Mas kaya mendekat Lalu mengelus rambutku Safira Nanti mas ceritakan semuanya Aku mengelan nafas Ya sudah Tapi Aku mau sholat sebuah dulu Bukannya kemarin Kamu bilang Kalau sedang tidak sholat Kapan aku bilang begitu Mas kaya terdiam Lalu membelikan badan Ya terserah kamu saja Mas tunggu di depan Jangan lama-lama Ucapnya sebarang berjalan Ke arah mobil Tin tin Sebentar mas Teriaku dari ruang tamu Setelah menguji pintu Aku bergegas masuk Ke dalam mobil Disambut dengan wajah Jemberut mas Kai Lama banget siang Protesnya Ya maaf mas Tadi aku mandi terus Buat daftar belanja dulu Kan bisa dicatat di mobil Ia langsung Melajukan mobil Ke arah kanan Loh mau kemana mas Tanya aku Karena biasanya Mobil mengambil Jalan ke kiri Ke arah kampung Ke pasar kan Sahutnya dengan Pandangan lurus ke depan Iya Tapi kalau lewat sini Ini jalan pintas Sen Harusnya bilang mas Kan aku tidak perlu Tanya Kan aku juga tidak tahu Dari tadi Kamu selalu jawab Tidak tahu Balasnya dengan getus Aku menirik wajahnya Sepertinya ia benar-benar Kesal Sepanjang mata pemandang Aku hanya melihat Dari tanpon sawit Tidak ada perubahan warga Sama sekali Tidak lama kemudian Ya terlihat Ada dua truk Pengangkut Buah sawit Terparkir di pinggir jalan Mas Kai Membuka kaca jendelanya Sembari menghentikan Laju mobil Ia menengok keluar Pekerja yang berdiri Dekat truk itu Langsung menyapanya Setelah mengobrol sebentar Mobil kembali melaju Aku menirik mas Kai Yang tampak fokus Memperhatikan jalan Sepertinya ia lupa Dengan janjinya Untuk menceritakan Kejadian semalam Dan ceritamun Akhirnya bersambung lagi Ke part yang selanjutnya Terima kasih Untuk kalian semua Yang sudah menyimpan video kali ini Dan cerita kali ini Oh iya Untuk kelanjutan ceritanya Benar-benar Makin akan sangat seru Jadi kalian tetap Stay tune terus ya Teman-teman Di channel ini Terima kasih atas support kalian Selama ini Jangan lupa like comment Dan share video kali ini Serta subscribe Pokoknya channel ini Untuk kalian yang belum ya Teman-teman Dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketika Lihat video terbaru selanjutnya Dari channel ini Sekian dan terima kasih Untuk video kali ini ya Teman-teman Kurang like Jangan minta maaf Sampai berjumpa Di video terbaru selanjutnya Hanya di channel Ngulik Sejarah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh